ini dia berdoa semoga aib-aibnya gak kebongkar lu kenapa berdoa apa sih? ini ngomong pasiennya agak banyak lalu sebentar Ci maaf maaf banget tanpa mengurangi rasa hormat walaupun gue nih sebagai orang yang di wawancara atau ditanya-tanya tapi ini lagi hamil lebih baik yang duduk ini harus ifa aja boleh yang lagi proses gak gitu, gak gitu ya orang ngebantuin doang kamu ramahnya sama kamu sama yang sebelum pacaran sama pas pacaran kalau udah di kamu kamu gak ramah sama mantan kamu ramah sama aku kamu udah gak ramah kan gitu kamu jangan banyak bicara ya sayang aku kasih tau juru bicara partai tolong lo gak liat ekspresinya si selfie kalian lagi ngomong gitu siapa ya kayak gini aja kayak dalam hati rasa oke kita hi kita mau tanya deh verifikasi aja langsung disini ketika dulu itu sempat ya itu kita ingin mencari tahu lebih banyak tentang lo Iva berarti memang sempat dekat dengan Vicky ya kalau yang sopan dong ini orang lagi ditanya ini masri-sangat gue sengaja untuk mata kenapa yang sebelah Vicky bikin pusing aku tiap hari aku tiap hari oke pada saat hubungan dengan Vicky itu kandas apakah kamu ditinggal betul atau diselingkuhi atau apa yang sebenarnya terjadi ketika itu iya karena Vicky waktu itu pernah cerita sama kita sama gue juga gue tuh sebenarnya sayang banget sama Iva gitu oh aduh gimana alamak gahar bener sih ngasihin ya ayo silahkan pak apa ya dia ditinggal 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 lo lagi berhubungan oke Vicky ngasih taunya via apa langsung datang ke kamu secara gentle bilang bahwa saya mau menikah atau lewat cara lain enggak ngasih tau apa-apa ya tau-tau udah udah beberapa besar di camping skin itu persenangan yang sama ini ada fakta visualnya ya kita lihat dulu ya ini ada fakta visualnya ini terlihat aku melihat ada sosok penyanyi yang unik-unik-unik ya menurut aku dia punya karakter yang kuat tapi tidak luput dari sebuah kesederhanan yang luar biasa buat saya sehingga sampai detik dan malam ini saya mendeklarasikan hati saya untuk menempatkan pasangan saya Saskia untuk menjadi beda dari saya aku saat ini ya 29 my age 29 my age ya tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu walaupun kontroversi hati aku kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran ya konspirasi kemakmuran ya tapi kan kalau bukan dia siapa lagi yang bantu ya aku pikir kita gak boleh ego terhadap satu kepentingan dan budeta budeta apa yang kita menjadi keinginan ya awal nah 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 Terima kasih.